Singkat cerita, I have a duty di Keraksan, Probolinggo Terus aku pake kesempatan ini buat nge-konten bentar Lumayan nama-nama kota baru gitu gak beter Jadi aku sekarang lagi ada di alun-alun Karena aku gak ngerti ya, apa sih destinasi yang ada di Keraksan Dan aku juga belum makan siang Jadi, hal yang pertama akan aku lakukan adalah Kita cari mangsa dulu di alun-alun Keraksan Tapi kayaknya di sore hari siang hari jam 2 gini Itu udah gak ada apa-apa deh Kayaknya bakal ada lagi tuh sekitar sore jam 5 gitu Hasilnya aku udah bingung, muter-muter Gak ketemu makanan yang berat Soalnya rencana aku mau makan siang gitu kan Tapi ciri khasnya orang sini itu mereka selalu jual ini loh Es teh jumbo, 3000an Dan kalo kalian tinggal disini itu, itu definisi es teh 3000an itu dimana-mana Literally dimana-mana Oke, sebagai permulaan aku akan beli pentol jawara aja deh Ini satu Sisanya campur Iya pake Cuman pake kecap aja Sebelum aku makan ini, aku akan coba itu Pangsit Mercon Harga satu porsi pangsit Merconnya itu 13.000 rupiah Aku pilih varian yang pedes Tapi aku suka pangsit ini itu digoreng dulu Setelah itu dikasih air panas Jadi sensasi glenyer crispy-nya itu enak banget Kuahnya juga kayak kuah bakso yang light air dan daun bawang aja Kita makan siang dengan bimu Kacau bayang banget Kacau bayang banget Kacau bayang banget One bite Kacau bayang banget Oh selamat menikmati 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 I'm afraid that I'm afraid that people recognize what I'm talking about like so I decided to speak in English in here because you know behind the camera there is a lot of people in here and there is a big owner of this place so I'm afraid when I'm trying to give a honest review they will be mad to me and to get it personality. the taste is a little bit salty but it's like the original tofu and the cake and egg fried tempeh and I don't know in English what but I better I better say it in dadar jagung because because the name the tea is not really just tasty but fine let me pay it I think I love the vibe even this place is not really clean but it's no problem let me enjoy the sunset the whole kalian bisa ngasih ngeliat gradasinya ini tuh biru ini tuh orange ini tuh putih kekuning-kuningan last but not least ada tempat yang legendaris disini yang mau kasih tau ke kalian wajib nonton ya aku udah ada di keraksan naib version environmentnya seperti ini dan aku mau ngajakin kalian ke tempat yang favoritnya orang keraksan makanan khas probolinggo yaitu mie combor dan aku bakal review makanan itu let's go kalau kalian gak tahu letaknya di mie combor itu sesimpel dia di sebelahnya alun-alun keraksan apa mie combor itu sesimpel kayak ini kan alun-alunnya keraksan ya disebelah sini tuh disebelah barat itu ada masjid jadi jadi alun-alunnya disini sebelah baratnya itu ada masjid kalian tinggal jalan aja dari emak masjid ini lurus ke rumah paling ujung itu nah itu rumah yang paling ujung itu adalah tempat makan yang menyediakan mie combor tadi let's go kalian bisa bayangin gak mie combor ini udah buka dari 1946 which is setahun setelah kemerdekaan Indonesia dan mereka tidak pernah menggunakan bumbu berzat kimia jadi bumbunya itu alami banget pakai ayam kampung tolor asin ada kecamba juga dan rasanya tuh sangat light dan ini tuh baik juga buat kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan satu porsi gini harganya 15.000 rupiah let's go kita makan gak budders one bite one bite Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!